Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus terpuruk hingga menembus level 14 ribu. Demikian pula indeks harga saham gabungan yang anjlok hampir 5% hingga mengakumulasi penurunan lebih dari 20% sejak awal tahun ini. Pansel Capim KPK mulai mewawancarai secara terbuka terhadap 7 dari 19 calon pimpinan KPK. Wawancara terhadap 19 Capim KPK akan berlangsung selama 3 hari guna memberi kesempatan kepada setiap Capim mengklarifikasi berbagai masukan masyarakat yang diterima oleh Pansel. KPU mengumumkan hasil verifikasi calon-calon kepala daerah yang memenuhi syarat menjadi calon tetap kepala daerah untuk pemilihan 9 Desember mendatang. Hasil verifikasi seluruh daerah sedianya akan tuntas hingga tengah malam nanti. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Tolak Capim KPK bermasalah. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1.TV dan First Mediaku. Terima kasih. Terima kasih.